Alawala, from Jakarta, RISKY! Selamat datang kembali di YouTube channel Putih New Jakarta, bersama gue Eky Di video kali ini gue akan menjelaskan gimana caranya meningkatkan agility dengan efektif dan efisien, based on science Penasaran gimana latihannya? Ikutin terus Belum kita mulai latihannya, sebenernya apa sih agility itu? Kalau menurut buku The International Journal of Sports Science & Coaching Agility itu adalah kombinasi dari Change of Direction Yaitu perpindahan dari arah yang pertama ke arah yang kedua Contohnya seperti main bola basket, bola atau buru tangkis Dan yang kedua adalah Reactive Decision Making Jadi seberapa cepat kita mengambil keputusan pada saat kita bergerak di olahraga Contohnya di olahraga tinju, muay thai, dan olahraga bila diri lainnya Dan di buku ini juga mengulas 4 hal yang harus kita tingkatin di agility Yang pertama adalah Faster Braking Jadi seberapa cepat kita bisa berhenti pada saat kita bergerak Yang kedua adalah Better Balance Jadi kalau kita ada kontak dengan pada saat kita olahraga, kita masih bisa stabil Yang ketiga adalah Quicker Acceleration Jadi seberapa cepat kita bisa melesat Yang keempat adalah More Reflection Jadi kita harus menguatkan kontak di bagian kaki kita Langsung aja kita masuk ke exercise yang pertama adalah Explosive Eccentric Squad Jadi kita akan turun selama 5 detik di bawah 2 detik Jadi kalau kita loncat sedikit tingginya Jadi gerak-gerak seperti ini Satu, dua, tiga, empat, lima, satu, dua, jump Langsung aja satu, dua, tiga, empat, lima, satu, dua, jump Kita langsung aja satu, dua, tiga, empat, lima, satu, jump Itu adalah latihan yang pertama Eccentric Squad Jadi kita loncat sedikit tingginya Oke, latihan yang kedua Kita bisa disediakan benda yang ada di rumah kita Untuk jadi titiknya Jadi kita tetap di tengah Jadi kita akan melatih satu kaki kita Untuk melatih kesimbangan kita Jadi kita latihan seperti ini Puterin bendanya Kita bisa patik arah Dan lebih cepat lagi Latihan seperti itu Latihan seperti itu Jadi latihan yang barusan Untuk meningkatkan kesimbangan kita Untuk lebih agile lagi Oke, latihan yang ketiga adalah Reactive Arrow Drill Jadi kita akan menentukan kemana arah kita Kita butuh Dua Alat bantu disini Latihan seperti ini Lihat Jadi Kita hitung setiap tiga detik Kita tentukan arah kita sama kemana Misalkan ke atas kita loncat Ke bawah kita melakuin seperti berpis Atau seperti busak gini Lalu kanan kesini Kiri kesini Oke kita coba ya Setiap hitungan ketiga kita bergerak Pada saat standby Kita melakuin seperti spirit di tempat gini Oke Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Oke Seperti itu latihannya Tadi itu adalah latihan meningkatkan agility yang bisa lo lakuin di rumah Semoga video ini bermanfaat Sampai ketemu di video-video selanjutnya Jangan lupa subscribe channel youtube Petinju Jakarta So keep fit and stay healthy